Inilah pemeriksaan terhadap tiga wanita yang merupakan pelaku komplotan pencuri pakaian dan tabung gas LPG 3 kg yang ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Baruga Kota Kendari. Pelaku berinisial AL, CB, dan R ini berhasil ditangkap setelah ketiganya terekam kamera CCTV toko pakaian di Pasar Baruga Kendari, tempat lokasi para pelaku melakukan pencurian. Dalam menjalankan aksinya, mereka saling berbagi tugas. Pelaku berinisial AL bertugas untuk bertanya kepada korban, sementara CB dan R masuk ke dalam toko dan mulai mengambil beberapa lembar baju serta tabung gas 3 kg. Pemeriksaan secara bersama-sama. Yang dicuri apa? Ya, barang-barang seperti pakaian, gas LPG. Berapa pelaku yang menangkap? Ya? Berapa orang pelaku yang dicuri ditangkap? Tiga orang, perempuan semua ya. Ini mereka mau duisnya apa? Pura belanja. Sementara itu, salah satu karyawan toko pakaian RISNA mengaku, awalnya dirinya tidak menyadari bila ketiga pelaku akan mengambil sejumlah pakaian dan tabung gas secara diam-diam. Aksi itu baru ketahuan setelah mengetahui dari rekaman CCTV yang ada. Nah, sama jakir lebih satu. Itu ditangkap tangan di sini atau tidak? Enggak. Waktu tanggal satunya itu kan, ya pas anu sudah lama ditemukan. Oh, dilihat CCTV? Itu CCTV tanggal satu? Iya. Saya belum ini sudah pernah ada kehilangan-kehilangan barang di sini? Iya. Jadi bos tak melapor? Melapor di? Melapor, ya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Baruga. Dan mereka dikenakan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pidana tujuh tahun penjara. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari.